Bapak Irsa setelah majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK, legitimasi pasangan Prabowo Gibran terus dipertanyakan. Meski putusan MK-MK tidak berimplikasi bagi pengusungan pasangan Prabowo Gibran. Pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK Lantaran dianggap melakukan pelanggaran etik berat, nyatanya tak mempengaruhi pengusungan keponokannya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal cowok pres Prabowo Subianto. Putusan MK No. 90 dilaporkan berbagai pihak sehingga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menyatakan Anwar membuka intervensi pihak luar sehingga memberhentikan ipar Presiden Joko Widodo sebagai Ketua MK. Menurut mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna, putusan Perkara 90 mempunyai jelas kekuatan hukum tetap dan mengikat. Hanya saja, kini legitimasi putusan itu menjadi persoalan. Tapi legitimasinya sekarang dengan adanya putusan MK-MK ya jelas jadi persoalan. Bahkan sebelum adanya putusan MK-MK pun, ketika ada orang mempersoalkan dan dugaan-dugaan itu cukup beralasan kemudian untuk dijadikan laporan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pada saat itu sebenarnya legitimasi sudah jadi persoalan. Tapi legalitas kembali lagi tidak bisa kita utak-atik lagi karena memang putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan MK-MK yang hanya mencopot Anwar Usman pun ditanggapi para mantan Hakim Konstitusi lainnya. Mantan Hakim Konstitusi Marwa Rasia menyatakan, jika memiliki budaya malu, maka seharusnya seorang Hakim Konstitusi mundur karena telah difonis melanggar etik berat. Kalau di kultur di mana ada same culture, tidak usah saya terjemahkan same culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Menanggapi putusan MK-MK, Bacawopres Gibran Raka Bumingraka menghormati putusan tersebut. Anwar Sumandi, perhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Ya kita hormati aja keputusan yang ada di sana ya. Sementara, Bacawopres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berharap keputusan MK-MK dapat mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya mahkamah konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, padahal ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan kemudian akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Polemik legitimasi Prabowo Gibran juga dipastikan Deni Indrayana sebagai pelaporan warutmen ke MK-MK akan terus terjadi hingga pemilu 2024 usai dilaksanakan. Masalah legitimasi ini berpotensi menimbulkan banyak skenta pilpres pada pemilu 2024. Tim Liputan, Metro TV